Sudah bisa didengar? Sudah jelas, Tanya Dewi. Silahkan. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Salam santara yang dineka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengantarkan sebuah paparan dari tokoh perempuan yang saya kira punya peran cukup baik dalam memberikan nama baik untuk Indonesia di kancah internasional. Kita bisa lebih mendalami sosok perempuan ini agar kita juga memiliki narasi yang mungkin selama ini tidak hanya memunculkan tokoh-tokoh laki-laki. Saya mohon dibantu untuk di-share paparan PowerPoint-nya. Atau dari saya sendiri? Mohon ditunggu sebentar ya. Baik, baik. Belum tampil ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Pertama yang kami hormati para penanggap yang nanti akan memberikan respon dan tanggapan terhadap apa yang kami paparkan. saya Dewi Kanti merasa berbangga hati bisa sedikit mengenal kiprah sosok perempuan yang istimewa ini dari latar belakang sebagai seorang seniman, komposer yang memiliki nama baik di dunia internasional. Lanjut, beliau adalah KRA Trisuci Juliati Kamel. Nama lengkap beliau, tetapi lebih dikenal dengan Ibu Trisuci Kamel. Beliau semasa hidupnya lahir tahun 28 November tahun 36 dan wafat 21 Maret 2021. dan kami melihat bahwa beliau adalah perekam jejak sejarah bangsa yang sangat elok dengan syair dan not balok gitu ya. Karena beliau seorang komposer dan cukup memiliki nama baik di internasional. Lanjut. Sebelum kami menelarkan sosok beliau, saya ingin merefleksikan terkait dengan makna kepahlawanan itu sendiri. Pahlawan kita tahu bahwa merupakan sebuah gelar yang dilekatkan pada karakter keteladanan seseorang atas perang sosial sebagai sebuah gambaran konsistensi berteguh sebagai bangsa dalam makna yang luas tentunya. Dan meski pengakuan negara atas gelar pahlawan ini memiliki makna sangat penting dan terhormat gitu. Tetapi tidak berarti narasi sejarah dan narasi kebangsaan kita hanya bertumpu pada penetapan atas gelar pahlawan nasional. Kita tahu banyak juga pahlawan-pahlawan lokal yang nyaris tak tersentuh, tak terdengar, tak terungkap. Dan Komnas Perempuan ingin memperluas diskursus tentang makna kepahlawanan dalam masyarakat kita. Apakah kepahlawanan semata diukur dari tanda jasa yang diberikan oleh negara atau bahkan sejatinya dimungkinkan untuk bentuk pengakuan dari masyarakat sendiri sehingga Komnas Perempuan berupaya menghadirkan narasi atau kisah terkait sudut pandang perempuan dalam perjalanan sejarah bangsa yang dalam peran sosialnya seringkali terabaikan, terlewatkan dari narasi kebangsaan kita. Masih minimnya pengakuan negara pada tokoh perempuan yang sejatinya banyak berkontribusi menorekan sejarah bangsa. Satu di antaranya, berikut, seperti yang saya sampaikan, Ibu Trisuci Kamal. Dalam penelusuran kami, beliau ini layak kami sandingkan dengan tokoh nasional seperti Ibu R.A. Kartini. Silahkan selanjutnya. Persandingan antara peran dan karya beliau setara. Kami mendapati bahwa keduanya adalah juga berasal dari keluarga bangsawan, kalau Ibu Kartini berasal dari bangsawan Putri Bupati Jepara, dan Ibu Trisuci Kamal berasal dari kalangan bangsawan Jawa, namun hidup di lingkuan Melayu dengan keluarga Sultan Langkat Binjai. Ibu Kartini, beliau berjasa dalam kesetaraan gender tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Dan Ibu Trisuci berjasa dalam karya musik internasional mempertahankan identitas jati dirinya sebagai perempuan pertama dari Indonesia yang belajar komposisi musik di Eropa. Persamaan selanjutnya adalah pada usia yang sama, dalam usia 14 tahun, Ibu R.A. Kartini melahirkan tulisan berjudul Upacara Perkawinan Pada Suku Koja yang terbit di Belanda. Dan pada usia 14 tahun juga, Ibu Trisuci menciptakan karya musik serius, khususnya piano di Eropa. Persamaan selanjutnya adalah Ibu Kartini berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda, jadi artinya beliau berkarya melakukan hubungan internasional dengan berkorespondensi. Dan Ibu Trisuci juga mengenyam pendidikan di Eropa, salah satunya ada pendidikan musik di konservatorium Amsterdam. Jadi keduanya terhubung dengan dunia internasional. Selanjutnya persandingan dan persamaan berikutnya adalah kalau Ibu Kartini menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, kalau Ibu Trisuci Kamal beliau menerbitkan buku Tembang Puitik. Jadi karya-karya tembang beliau itu diawali dari syair-syair yang sangat poetis dan berbasis dari pengalaman pribadi ataupun cara pandang beliau melihat situasi sosial bahkan situasi bangsa. Dan lanjut, pencapaian yang beliau dapatkan adalah sebagai komposer ternama dan penata musik terbaik pada FFI tahun 1982. Kemudian beliau juga mendapat bintang budaya Parama Dharma tahun 2010. Kemudian mendapat anugerah Yayasan Pendidikan Musik tahun 2012. karena beliau juga mencipta lebih dari 200 karya komposisi untuk piano yang terhimpun dalam 10 CD audio bertajuk Komplit Piano Works Ceris. Jadi beliau ini memang begitu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Dan sebagai penutup, menuju, Mendiang Ibu Trisuci merupakan salah satu aset bangsa Indonesia karena semasa hidup beliau merupakan sosok yang sangat produktif berkarya dan mengingatkan kita semua bahwa perempuan turut memiliki peran yang utama di dunia musik Indonesia di kancah internasional. Kemudian warisan tembang kuitik karya beliau menyadarkan kita bahwa kita semua sebagai bangsa yang besar dapat turun serta berperan dalam menjaga dan merawat karya beliau menjadi karya yang abadi. Karena berbagai jejak perjalanan sejarah bangsa Indonesia termasuk cuplikan peristiwa yang beliau rekam itu tersusun baik, elok, melalui rangkaian syair dan not balok. Jadi beliau mampu menciptakan harmonisasi nada dari syair-syairnya yang telah beliau susun. Dan saya kira ini saatnya masyarakat perlu menyadari mengingat dan mengapresiasi perjuangan para perempuan dalam berbagai bidang yang tidak kalah beratnya juga daripada memanggu senjata di saat perang. Jadi peran kepahlawanan, ketokohan bagaimana seorang pribadi putra bangsa itu memiliki jiwa bangsawan. Jiwa bangsawan artinya bukan sekedar memiliki darah biru karena semua darah manusia adalah darah merah. Tapi bangsawan adalah yang memiliki wawasan, cinta terhadap bangsanya, bangga terhadap bangsanya dan mempertahankan apa yang menjadi-jadi di bangsa. Dimana dalam sejarah perjalanan 78 tahun Indonesia Merdeka sejarah tentang Indonesia tidak bisa terlepas dari sejarah tentang perempuan penggerak perubahan bahkan menjadi pembaharu dalam setiap zamannya. Mungkin Bapak dan Ibu berkenan untuk lebih mengenal karya beliau mungkin bisa ditampilkan musik yang beliau ciptakan agar kita lebih bisa mengapresiasi apa yang menjadi karya dan karya cipta beliau. Sedikit sebelum saya menutup, mari kita mengapresiasi karya beliau dalam lagu Perjuangan. Selamat mengapresiasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Inilah satu lagu Perjuangan. Perjuangan. Terima kasih. 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 gambaran bagaimana beliau mengkomposisikan harmonisasi musik karena beliau pendidikan di Eropa jadi lebih pada musik piano violin dan beliau menguasai hampir semua alat musik jadi perjuangan atau kiprah perempuan dalam bidang kebudayaan juga kita percaya dapat berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa kita dan marilah kita belajar menghargai karya-karya putra bangsa yang mengharumkan negeri Indonesia tercinta. Terima kasih semoga menginspirasi kita sebagai penerus bangsa Indonesia selamat terima kasih